PODCAST NOTAPOD Nah sebelum kita masuk ke topik kali ini saya mau nge-review nih episode 1 notapod kita kemarin Nah sebelumnya kita ngebahas tentang apa sih notaris itu dan juga perkembangannya di Indonesia nih teman-teman Nah sekarang di episode 2 kali ini kita bakal ngebahas tentang notaris setiap negara nih Nah khususnya kita disini akan membahas tentang notaris di Amerika Serikat dan juga di Jerman nih teman-teman Nah sebelumnya aku mau menyampaikan bahwa nanti untuk pertanyaan di Jerman akan dijawab oleh rekan saya Faisal Dan juga di Amerika Serikat akan dibantu oleh rekan saya Samuel Oke masuk ke notapod episode 2 ini Nah Faisal sebenarnya di Jerman tuh nyebut notaris itu sebagai apa sih Faisal? Kalau di bahasa Jerman sendiri notaris disebut dengan sebutan notar Oke cukup simpel dan mudah diingat ya teman-teman notaris di Jerman itu disebut dengan notar Nah terus apa sih definisi notaris di Jerman dan kemudian apakah mereka seperti Indonesia dianggap sebagai pejabat publik? Definisi notaris di Jerman itu adalah suatu jabatan publik dan penasihat hukum yang bersifat tidak memihak, independen, dan perpengetahuan buas Nah mereka juga melaksanakan tugas lain di dalam lingkup administrasi peradilan bersifat preventif Jadi mereka sama seperti Indonesia dianggap sebagai pejabat publik Oh gitu ya berarti memang notaris itu di Jerman itu harus independen ya dan tidak memihak Oke masuk lagi ke pertanyaan berikutnya Nah kan di Jerman itu terdiri dari beberapa negara bagian ya Faisal ya Nah apakah pengaturan di tiap negara itu berbeda-beda atau sama atau mereka berbeda-beda tapi punya satu undang-undang yang nasional gitu untuk profesi notaris ini? Nah kalau di Jerman sendiri namanya Bundesnotar Ordung yaitu Undang-Undang Federal tentang penotariatan Nah itu sifatnya umum, nah yang bersifatnya khusus diatur oleh negara bagian masing-masing Nah berdasarkan pasal satu Bundesnotar Ordung atau Undang-Undang Federal tentang penotariatan Notaris adalah memegang jabatan publik yang bersifat independen yang ditunjuk oleh negara bagian atau lender Untuk mencatat perbuatan hukum dan untuk menaksanakan tugas lain di bidang administrasi peradilan bersifat preventif Nah di tiap negara bagian itu berbeda-beda sifat notarisnya Ada notaris sebagai profesi tumbal atau undur notar Ada juga pengacara notaris atau arwah notar yang melaksanakan profesi notaris sebagai profesi sekundar Disambil profesi utamanya sebagai pengacara Oke berarti memang di Jerman itu punya satu undang-undang yang mengatur nasional gitu profesi notaris Dan di negara-negara bagian itu juga sendiri notaris itu sebenarnya beda-beda gitu pengaturannya Oke kalau begitu kita masuk nih ke Amerika Serikat Nah Sam kita kan tadi udah tahu gimana notaris di Jerman nih Kalau di Jerman kan yang pakai komono Kalau di Jerman itu kan tadi dia bilang kalau misalnya di tiap negara bagian itu berbeda-beda gitu ya Dan kan di Jerman ini sama nih sistem hukumnya itu adalah sistem hukum civil law kayak di Indonesia Nah kalau di common law susahnya di Amerika itu gimana sih fungsi notaris itu seperti apa ya Dan apakah sama kayak di negara civil law? Kalau di Amerika Serikat itu fungsi notaris itu sebenarnya bisa dibilang agak gabut ya Karena tanggung jawabnya relatif dikit Tugas utamanya itu sebenarnya menjadi saksi utama ketika dokumen-dokumen penting ditandatangani Namun balik lagi ke fungsinya relatif lumayan dikit Kayak mereka tidak bisa memberi nasihat hukum Terus juga tugasnya karena Amerika Serikat adalah negara federal Maka tugas notaris juga berbeda dari negara bagian ke negara bagian lain Dan juga notaris hanya bisa bertugas di negara bagian tempat dia diangkat jadi notaris Karena notaris kan adalah pejabat negara bagian tersebut Nah kan tadi sudah dibahas nih gimana pengertian dan selok-belok notaris di Jerman dan juga di Amerika Serikat Nah kita masuk ke kewenangan dan persyaratan menjadi notaris di Jerman dan di Amerika Serikat nih teman-teman Nah di Jerman sendiri apa sih yang mendasari jalannya profesi notaris di Jerman? Nah kalau di Jerman sendiri tuh ada namanya benar-benar setelah ordong Nah itu semuanya yang bersifat federal, yang bersifat umum diatur dalam undang-undang itu Oh gitu ya berarti notaris itu berjalannya itu sesuai dengan binotko tadi ya teman-teman Oke, kemudian menurut binotko nih, apa sih kewenangan notaris itu di Jerman? Kalau di pasal 20 sampai pasal 24, notaris itu memiliki kewenangan untuk pertama, catatan dan konsultasi notarial Kedua, penerbitan sertifikat yang dapat berupa pengesahan hak perwakilan dan pengesahan badan hukum Ketiga, pemberian sumpah dan pernyataan mudahan di sumpah Keempat, penyimpanan dan pengiriman uang surat berharga dan barang berharga yang dititipikan oleh pihak ketiga untuk disimpan atau diserahkan kepada pihak ketiga Kelima, jasa penasehat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pada preventif dan representasi hukum Oke, berarti cukup banyak juga ya keunangan yang dimiliki oleh seorang notaris di Jerman Nah kemudian, tentang persyaratannya gimana sih kalau orang Jerman pengen jadi notaris nih, Faisal? Ada persyaratannya tuh ada berapa Pertama, harus lulus ujian hukum negara pertama dan kedua Nah, ujian pertama dilakukan setelah hampatan kuliah sarjana Dan ujian kedua dilakukan setelah 2 tahun pendidikan, pendidikan, dan magang Namanya referent start side Jadi, mirip kayak OAS buat mahasiswa kedokteran di Indonesia Nah, kedua, untuk analas notar harus punya pengalaman 5 tahun sebagai pengacara Termasuk magang 3 tahun di kantor notaris Untuk nur notar, magang 3 tahun di kantor notaris Ketiga, lulus ujian penotariatan Terpulsi dalam wawancara dan menjalankan sosna puja pelatihan dengan notaris Keempat, latihan notaris baru tergantung dengan kekosongan di dalam suatu virus gitu Di mana notaris baru-baru misili Kelima, mantikan notaris dilakukan oleh Departan Karima Negara Bagian setempat Setelah mendengar pernyataan dari Bundesnotar Kamer Jadi, berikut notar Kamer itu adalah kata notaris di setiap negara bagian Oke, berarti termasuk cukup ketat juga ya untuk menjadi notaris di negara Jerman ini Nah, kemudian kita lanjut ke Amerika Serikat nih, Sam Nah, tadi kan kita tahu kalau di Jerman itu tiap negara bagian itu notaris beda pengaturan Nah, tapi tetap ada dia pengaturan secara nasional yaitu BINOTO tadi Nah, terus kalau di Amerika Serikat itu gimana sih, Sam? Di Amerika Serikat sendiri, notaris sendiri diatur di Berbeda-beda pengaturannya tiap negara bagian ya Kecuali kalau untuk notaris yang bertugas di militer Mungkin ada peraturannya dari peraturan federalnya gitu Cuma kalau secara umum memang diaturnya di peraturan negara bagian tersebut Masing-masing, juga kalau untuk persyaratan di notaris sendiri Kalau beberapa negara bagian itu kayak kita cukup bayar uang sama mendaftar Udah jadi notaris gitu, paling dicek aja backgroundnya apakah pernah melakukan tindak kriminal atau tidak Namun kayak di beberapa negara bagian lainnya, di 18 negara bagian sama di Distrik Kolumbia Mereka harus ikut kursus dulu baru jadi notaris Namun juga kayak didelawarkan atau kansas Kursus notaris ini cuma untuk mereka yang akan melakukan transaksi notariatan secara elektronik Oke, terima kasih Samuel dan Faisal untuk jawabannya hari ini Nah bisa disimpulkan juga bahwa ternyata menarik juga nih untuk menjadi seorang notaris Nah kira-kira Faisal dan Samuel tertarik gak sih untuk menjadi seorang notaris? Jelas tertarik sih Iya, kalau salah tertarik juga Bener ya, sama saya pribadi juga rasanya cukup tertarik untuk menjadi seorang notaris nih teman-teman Oke, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan persyaratan menjadi seorang notaris Baik di Indonesia, di Jerman, dan juga di Amerika Serikat Salah satunya adalah mengenai kursus dan lulus ujian kompetensi Nah kalau di Jerman tadi kan dibilang kalau bisa 160 jam ya harus ikut pelatihan Nah kalau di Indonesia ini dia harus lulus S2 penotariatan dulu Dan juga magang di notaris selama kurang lebih 2 tahun nih teman-teman Nah kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman Terima kasih ya untuk partisipasi teman-teman Yang menonton notapot episode 1 dan 2 nih teman-teman Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dadah 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 Dadah